Intro Sahabat Liputanam.com Gak besen-bosen nih Ruby menemani akhir pekan kamu Dan seperti biasa Ruby telah memiliki beragam informasi yang menarik Menarik banget nih kalau kamu lewat kan Ada banyak kejadian aneh di seluruh dunia Ternyata kejadian-kejadian tersebut dirasa tidak rasional Seperti harinya nih pernikahan yang tidak masuk akal berikut ini Dan juga ada seorang pemuda ganteng yang ternyata menjadi seorang pedagang kebang tahu Kalian pasti penasaran dan pengen tahu dong kira-kira seperti apa ya informasi lengkapnya Kepode Seorang pria tampan yang belum diketahui namanya ini Mendadak tenar karena fotonya tersebar di dunia maya Dalam foto tersebut si pria tengah asik menjaga sebuah toko kembang tahu Toko Cuantong Zizui Do Huatang yang terletak di distrik Beito Taipei Mendadak ramai hingga menciptakan antrian yang panjang Yang pelanggannya sebagian besar adalah kaum hawa Bagaimana tidak? Pria tersebut hanya mengenakan kaos tanpa lengan dan mempertontonkan tubuhnya yang atletis Pria tampan ini diduga sebagai anak dari pemilik toko tersebut Namun yang pasti karena sosok dirinya membuat toko kebang tahu tersebut menjadi lebih ramai dari biasanya Pernikahan merupakan suatu momen sakral yang dilakukan oleh dua insan yang saling mencintai Dan berkomitmen untuk bisa membangun rumah tangga Hal ini juga dilakukan oleh enam pasangan berikut ini Hanya saja pernikahan mereka mengundang kontroversi besar Alison dan Dimitri sempat menggagarkan kantor catatan sipil Rusia Pasalnya saat akan menikah, keduanya berdandan menyerupai dua anak kembar Keduanya mengenakan gaun pengantin berwarna putih Selain itu, keduanya mempunyai wajah yang sangat mirip Sehingga orang mengira keduanya kembar Tampak seperti sesama jenis, pemerintah Rusia akhirnya melarang keras pernikahan mereka Namun sebenarnya Alison dan Dimitri adalah pria dan wanita Keduanya bukanlah pasangan sesama jenis seperti yang dipikirkan banyak orang Dimitri memiliki sebuah alter ego yang bernama Alina Davis Alina muncul dan menjadi Dimitri saat pernikahan keduanya dilangsungkan Pernikahan paling kontroversial juga terjadi di dunia Hollywood Pernikahan ini dilakukan oleh Woody Allen dengan seorang wanita bernama Sunyi Yang menjadikan pernikahan ini sangat kontroversial adalah Sunyi ternyata dulu anak angkat dari Woody dan mantan istri Woody yaitu Mia Farrow Woody dan Sunyi telah menjalin hubungan bahkan sejak Woody belum bercerai dengan Mia Woody telah melakukan perselingkuhan sejak Sunyi masih di bawah umur Tahun lalu publik sempat dihebohkan dengan pernikahan antara Sanele dan Helen Saat menikah Sanele berumur 8 tahun Sementara Helen berumur 61 tahun lengkap dengan suami dan 5 orang anak Pernikahan ini sebenarnya dilakukan untuk menolong keluarga Sanele dari nasib buruk Prosesi pernikahan ini dilakukan atas perintah arwah leluhur Masilelea yang berada di Alambaka Pernikahan paling tamasuk akal lainnya datang dari pasangan yang semestinya tidak pernah menikah Terlebih pengantin wanitanya yang masih di bawah umur Selain itu pernikahan ini dilakukan atas dasar sebuah paksaan dan ancaman Bukan merupakan pernikahan yang didasari dengan rasa cinta Pernikahan ini mendapat protes keras dari masyarakat juga wartawan Namun justru Presiden Republik Ceko mendukungnya Bahkan Sang Presiden meminta masyarakat untuk diam dan tidak mencampuri urusan pribadi orang lain Pernikahan ini tidak seperti pernikahan pada biasanya Mengapa? Karena pernikahan ini memiliki 3 orang mempelai Ya, 3 orang Dan lebih anehnya lagi ketiga-tiganya adalah pria bernama Jok, Bel, dan Arta Ketiga orang itu menikah pada tanggal 14 Februari 2015 silam Setelah foto pernikahan ketiganya diunggah ke Facebook Mereka menjadi viral dan tentu memunculkan pro dan kontra Pernikahan paling kontroversial terjadi di Indonesia Tepatnya di Kota Ngawi Seorang pria berumur 63 tahun bernama Bagus Kodok Menikah dengan wanita bernama Roro Setriorini Namun wanita itu tidak berasal dari alam manusia Melainkan berasal dari alam gaib Agus Kodok mengadakan upacara pernikahan dengan makhluk halus yang termasuk golongan peri Banyak sekali warga sekitar yang datang untuk menyaksikan pernikahan super aneh ini Banyak orang menganggap jika pernikahan ini adalah bagian dari sebuah ritual budaya Sahabat Liputanem.com Jangan kemana-mana ya Karena setelah ini akan ada petugas kesehatan yang dibully oleh para netizen But my choice is you So don't you worry your pretty little mind